Pendekar gelandangan jelit lima. Di waktu beristirahat tengah hari, dikala ia sedang menikmati bakpao pemberian si nenek, tiba-tiba muncul tiga orang laki-laki menghampirinya. Walaupun baju mereka compang-camping, topinya dikenakan miring ke bawah sehingga menutupi sebagian wajahnya, sebilah pisau kecil terselit di pinggang mereka. Waktu itu mulut luka bekas bacokan di tubuhnya belum merepat, bahkan kadang-kadang masih terasa sakit. Salah seorang di antara ketiga orang itu, seorang laki-laki dengan sepasang matanya yang berbentuk segitiga, memperhatikan wajahnya dengan seksama, kemudian sambil mengulurkan tangannya ia berseru, bawa kemari apanya yang bawa kemari, tanya akit keheranan. Meskipun kau baru datang, seharusnya kau memahami peraturan di tempat ini peraturan apa, tanya akit tidak habis mengerti. Upah kerja yang kau dapatkan harus dibagi menjadi tiga bagian, dan sekarang akan ku tarik untuk sebulan lebih dulu aku cuma mempunyai tiga biji metu uang tembaga laki-laki bermata segitiga itu segera tertawa dingin. Heeh, 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 cuma tiga biji metu uang tembaga. Nyatanya kau bisa menikmati bakpao putih. Sebuah pukulan yang keras dan telak menjatuhkan bakpao dalam genggaman akit. Bakpao tersebut menggelinding di tanah dan terjatuh di atas kotoran. Dengan mulut memungkam, akit memungutnya kembali dan mengelupas kulit bagian luarnya. Dia harus makan bakpao tersebut, sebab dengan perut kosong tak mungkin punya tenaga untuk bekerja. Menyaksikan perbuatan akit, laki-laki bermata segitiga itu segera tertawa tergelak. Haah, 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 bakpao berselai kotoran, entah bagaimana rasanya akit tidak menjawab. Huuh, makanan semacam itu pun kau lahap, sesungguhnya kau ini manusia atau anjing, dan perat laki-laki bermata segitiga. Terserah kepadamu, apa yang kau katakan itulah aku. Kemudian sambil mengigit bakpaonya, akit berkata lebih lanjut, aku hanya mempunyai tiga biji metu uang tembaga. Kalau kau menghendaki, nah ambillah kau tahu siapakah aku, bentak laki-laki itu. Akit gelengkan kepalanya. Kau pernah dengar nama si kusir kereta, kembali laki-laki itu membentak. Sekali lagi akit gelengkan kepalanya. Orang itu berkata lebih jauh, si kusir kereta adalah anak buah titau to'ako kami. Titau to'ako adalah saudara cilik dari to'atau ke kemudian sambil menunjuk ke hidung sendiri katanya lagi, dan aku adalah saudara kecil dari si kusir kereta. Kau anggap aku sudi menerima tiga biji metu uang tembaga mu yang bau itu kalau kau tidak sudi, biarlah untukku saja, ujar akit. Laki-laki bermata segitiga itu tertawa tergelak, tiba-tiba ia menendang keselangkangan pemuda tersebut. Akit menjerit kesakitan, saking mulasnya dia sampai terbungkuk-bungkuk. HMM. Kalau bajingan ini tidak diberi sedikit pelajaran, dia tentu tak akan tahu tebalnya bumi dan tingginya langit, omel laki-laki itu dengan gramnya. Ketiga orang itu sudah bersiap sedia turun tangan. Tiba-tiba muncul seseorang yang segera menghadang di hadapan mereka. Orang itu mempunyai perawakan yang satu kali lipat lebih besar daripada tubuh mereka. Laki-laki bermata segitiga itu mundur setengah langkah, lalu teriaknya dengan lantang, Lobiao Chu, lebih baik kau tak usah turut campur dalam urusan kami. Dalam hal ini bukan terhitung campur tangan urusan orang lain lagi, teriak Lobiao Chu. Sambil menarik tangan Akik, ia menambahkan, sebab orang ini adalah saudaraku laki-laki bermata segitiga itu melirik sekejap ke arah tangannya yang kasar dan besar itu, kemudian sambil tertawa katanya, kalau dia memang saudaramu, apakah dapat kau jamin bahwa upah kerjanya akan disetor tiga bagian kepada kami? Dia pasti akan melunasinya, Lobiao Chu berjanji. Sejak itu ketika mereka membawa tubuh yang penat lagi bau pulang ke rumah, Akik masih basah oleh keringat dingin, tendangan itu tidak enteng baginya. Lobiao Chu memperhatikan sekejap wajahnya, kemudian tiba-tiba bertanya, jika orang lain memukul dirimu, apakah kau selalu tidak membalas pukulan tersebut? Akik termenung agak lama, lama sekali dia baru berkata, Sebelum sampai di sini, aku pernah bekerja di suatu rumah pelacuran, orang-orang di sana telah menghadiahkan sebuah julukan untukku. Apakah julukan itu mereka selalu memanggilku sebagai akit yang tak berverguna suasana dalam dapur kering dan hangat? Ketika mereka baru sampai di pintu depan, suara teriakan gembira dari si nenek sudah kedengaran. Hari ini tuan putri kita akan makan di rumah, kita semua bakal ada daging untuk bersantap seperti seorang anak kecil, sambil tertawa katanya lebih lanjut, setiap orang akan mendapat sepotong daging secara adil, sepotong daging yang besar lagi lezat suara tertawa dari si nenek selalu mendatangkan rasa hangat dan gembira di dalam hati kecil akit, tapi terkecuali untuk hari ini, sebab akhirnya ia telah berjumpa dengan si tuan putri. Dapur yang sempit telah ditaruh kursi yang banyak, sewaktu bersantap mereka harus duduk berdesak-desakan, tapi ada sebuah kursi yang masih dalam keadaan kosong. Kursi itu khusus disediakan untuk tuan putri mereka, dan sekarang ia sudah duduk di kursi itu, tepat berhadapan muka dengan akit. Dia mempunyai sepasang metu yang besar dan jeli, sepasang tangan yang ramping dan putih halus, rambutnya yang hitam dan panjang disanggul di atas kepala, dengan sikapnya yang agung tapi lembut, ia memang tampak seperti seorang tuan putri sungguhan. Seandainya baru pertama kali ini akit berjumpa dengannya, seperti juga orang-orang lain, dia pasti akan menghormatinya bahkan menyayangi dirinya pula. Sayang perjumpaannya sekarang bukanlah perjumpaan yang pertama kalinya. Pertama kali ia bertemu dengan nona ini di dapurnya hontoan nai-nai, yakni di sisi si gajah bengkak. Waktu itu dia duduk sambil mengangkat tinggi-tinggi sepasang kakinya, sehingga sepasang kakinya yang kecil mungil terlihat jelas. Waktu itu akit tidak memperhatikannya walau sekejap, tapi secara diam-diam ia selalu memperhatikan dirinya. Kemudian ia baru tahu bahwa nona itu adalah orang termuda dan teramai dagangannya di antara anak buah hontoan nai-nai lainnya. Di sana ia bernama Xiaoli, tapi orang lain lebih suka menyebutnya sebagai siluman kecil. Untuk kedua kalinya mereka berjumpa di dalam kamar dikala ia terkena tujuh-delapan bacokan golok. Sampai kini ia belum melupakan liukan tubuhnya yang telanjang dibalik selembar kain tipis yang mengerudungi badannya. Waktu itu dia harus menggunakan tenaga dan pikiran yang paling besar untuk mengendalikan diri, bahkan sewaktu mengutarakan kata, enyah sesungguhnya dia mengira pertemuan di antara mereka sudah berakhir pada malam itu, sungguh tak disangka kini mereka harus berjumpa kembali. Cuma saja, siluman kecil yang jalan dan genik itu kini sudah berubah menjadi si boneka yang agung bagaikan tuan putri, bahkan merupakan satu-satunya tumpuan harapan dari mereka sekeluarga. Mereka semua adalah sahabat-sahabatnya. Ia diberi makan, diberi tempat tinggal bahkan menganggap dirinya sebagai saudara sendiri. Akit menundukkan kepalanya. Sungguh amat sakit hatinya saat ini, sedemikian sakitnya sehingga bagaikan disayat-sayat dengan pisau tajam. Sementara itu si nenek telah menarik tangannya sambil berkata dengan wajah berseri, hayo cepat kemarilah dan jumpai tuan putri kita terpaksa. Akit beranjak dan menghampiri nona itu, kemudian agak gelagapan katanya, baik-baikah kau nona itu memandang sekejap ke arahnya, wajahnya tanpa emosi, seakan-akan belum pernah dijumpainya manusia yang bernama Akit itu, dia hanya berkata dengan tawar. Duduklah, mari kita makan daging Akit kembali duduk di tempatnya, seakan-akan ia mendengar suaranya sedang berkata, terima kasih tuan putri lo Biao Chu yang mendengar perkataan itu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau tak usah memanggil tuan putri kepadanya, seperti juga kami semua, harus memanggilnya sebagai si boneka. Ia memilihkan sepotong daging asin yang paling besar dan paling tebal untuk Akit, kemudian katanya, hayo cepat, makan daging, setelah kenyang kita harus tidur sebaik-baiknya malam itu Akit tak dapat tidur. Malam sudah semakin larut. Lo Biao Chu yang tidur di sisinya sudah mendengkur. Si boneka yang berada di ranjang lain rupanya juga sudah tertidur nyenyak. Tapi Akit harus berbaring dengan metel, terpentang lebar, peluh dingin mengucur keluar tiada hentinya. Hal ini bukan saja dikarenakan hatinya secara lamat-lamat terasa sakit, luka-luka bekas bacokan di tubuhnya pun ikut terasa sakit, bahkan sakitnya bukan kepalang. Memikul kotoran manusia bukan suatu pekerjaan yang ringan, dan selama ini mulut luka bekas bacokan golok itu tak pernah merapat. Akan tetapi ia tak pernah memperhatikannya. Ia seakan-akan acuh terhadap luka-luka di tubuhnya. Kadangkala sewaktu dia harus memikul kotoran manusia yang berat, seringkali mulut luka di bahunya terasa merekah dan pecah, tapi ia selalu busungkan dadanya sambil mengertak gigi rapat-rapat. Ia tak ambil peduli terhadap siksaan badaniah yang dideritanya. Sayang bagaimanapun jua, tubuhnya bukan terdiri tulang besi otot kawat. Sore tadi ia telah menemukan bahwa beberapa buah mulut lukanya mulai membusuk dan menyiarkan bau yang memuakan. Setelah berbaring di atas pembaringan, ia mulai merasakan sekujur badannya menggigil kedinginan, peluh dingin mengucur keluar tiada hentinya, kemudian secara tiba-tiba badannya menjadi panas bagaikan digarang di atas api. Dari setiap mulut lukanya seolah-olah muncul bara api yang membakar dengan hebatnya. Ia masih berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengendalikan diri, berusaha menahan penderitaan, akan tetapi sekujur tubuhnya sudah mulai mengejang keras, ia merasa tubuhnya seakan-akan terjatuh ke bawah, terjatuh ke dalam jurang yang gelap dan tidak nampak dasarnya. Di antara sadar tak sadar, ia seakan-akan mendengar jeritan kaget dari sahabatnya, tapi ia sudah tidak mendengar lagi. Dari kejauhan dia pun seakan-akan mendengar orang sedang memanggil namanya, suara itu begitu lembut dan halus, tapi berasal dari tempat yang amat jauh. Akan tetapi ia dapat mendengarnya dengan jelas. Bapak 6. Pantang Menyerah Seorang pemuda yang tiada masa depan, seorang gelandangan yang air matanya telah mengering, ibarat selembar daun yang terhembus angin, seperti pula ganggang di air, tiada tumpuan harapan, tiada pula masa depan. Dalam keadaan demikian, mungkinkah ada orang di kejauhan yang rindu kepadanya, memperhatikan keadaannya? Kalau ia memang mendengar panggilan orang itu, mengapa ia masih belum juga kembali, kembali ke sisi orang itu? Sesungguhnya kesedihan dan penderitaan apakah yang terkandung dalam hatinya, sehingga rahasia tersebut tenggan diutarakan kepada orang lain? Seng Surya telah memancarkan sinar keemas-emasan keempat penjuru. Hari ini udara cerah. Akit tidak selalu berada dalam keadaan pingsan, ia sudah sadar beberapa kali, setiap kali tersadar kembali, ia selalu merasa seakan-akan ada seseorang sedang duduk di sisinya sambil menyeka keringat yang membasai jidatnya. Ia tak pernah melihat jelas wajah orang itu, sebab sesaat kemudian ia kembali jatuh tak sadarkan diri. Menanti ia dapat melihat jelas raut wajah orang itu, sinar matahari kebetulan sedang mencorong masuk lewat daun jendela dan menyinari rambutnya yang hitam dan mulus. Ia mempunyai sepasang metu yang sayu, sorot mata penuh perasaan sedih dan khawatir. Akit memejamkan kembali sepasang matanya. Tapi pada saat itulah ia mendengar nona itu berkata, Aku tahu kau tidak memandang harga diriku. Kau memandang hina aku si perempuan rendah, tapi aku tak akan menyalahkan dirimu. Ucapan tersebut diucapkan dengan tenang dan mantap, sebab nona itu pun sedang berusaha untuk mengendalikan perasaannya. Aku pun tahu, dalam hatimu pasti terdapat banyak penderitaan dan kedukaan yang tak dapat diutarakan keluar, Akan tetapi kau tak perlu menyiksa diri secara begini. Kejam suasana dalam ruangan itu hening, tidak terdengar suara orang lain. Tentu saja lo Biao Chu sudah berangkat bekerja. Tak mungkin bagi rekannya itu untuk meninggalkan pekerjaan apapun yang tersedia, sebab ia tahu hanya dengan bekerja baru ada nasi untuk makan. Tiba-tiba Akit mementangkan matanya lebar-lebar dan mendelik arahnya, kemudian dengan ketus katanya. Seharusnya kau pun tahu, bahwa aku tak mungkin mampus. Seandainya kau ingin mampus, sekarang kau pasti sudah mampus beberapa kali, sahut si boneka. Lantas mengapa kau tidak pergi untuk melakukan pekerjaanmu? Aku sudah tak akan pergi lagi. Suaranya begitu tenang, begitu datar, sedikit pun tanpa emosi. Kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya dengan hambar, sejak kini, aku tak akan kembali lagi ke tempat seperti itu. Kenapa? Tanya Akit tak tahan. Tiba-tiba si boneka tertawa dingin. Apakah kau mengira sejak lahir aku sudah menyukai pekerjaan semacam itu? Akit menatap tajam wajahnya, seolah-olah berusaha menembusi hatinya, lalu tanyanya lagi, sejak kapan kau memutuskan untuk tidak kesana lagi hari ini? Akit menutup mulutnya, ia merasa hatinya mulai sakit lagi, tiada seorang manusia pun yang semenjak dilahirkan sudah menyukai pekerjaan semacam itu, tapi setiap orang harus hidup, setiap orang harus bersantap, dia adalah satu-satunya tumpuan harapan dari ibu dan kakaknya, ia harus mencarikan daging untuk ibu dan kakaknya, ia tak boleh membuat kecewa ibu dan kakaknya, mungkinkah kejalangan dan kecabulannya disebabkan suatu penderitaan dalam hati yang tak terlampiaskan keluar? Maka dengan sekuat tenaga ia berusaha menyiksa diri, merendahkan derajat sendiri, tapi sekarang ia telah bertekad untuk tidak melanjutkan pekerjaannya, sebab ia tak ingin dipandang hina oleh orang lain. Andai kata Akit masih mempunyai air mata, mungkin pada saat ini telah bercucuran, sayang ia tak lebih hanya seorang gelandangan. Gelandangan itu tanpa perasaan, dia pun tak punya air mata. Oleh sebab itu dia harus pergi meninggalkan tempat itu, sekalipun harus merangkak, dia harus merangkak keluar dari situ. Sebab ia sudah mengetahui perasaan nona itu, ia tak dapat menerimanya tapi dia pun tak ingin melukai perasaannya. Bukan saja orang telah memberi kesempatan hidup kepadanya, mereka pun telah memberi kasih sayang dan kehangatan yang belum pernah dialaminya selama ini. Ia tak dapat menyedihkan hati mereka. Si boneka menatap tajam wajahnya, seakan-akan ia telah menebak suara hatinya. Tiba-tiba katanya, Bukankah kau ingin pergi lagi? Akhip tidak menjawab, ia meronta dan berusaha bangun, kemudian dengan sekuat tenaga melangkah keluar dari ruangan itu. Si boneka tidak menghalanginya. Dia tahu meskipun tubuh orang itu bukan terdiri dari tulang besi otot kawat, tapi ia memiliki jiwa dan tekat yang lebih keras dari baja. Jangan kan menghalangi, berdiri pun tidak, cuma air matah, tampak membasahi pipinya. Akhip sama sekali tidak berpaling. Kekuatan tubuhnya tak mungkin bisa membawanya pergi jauh, mulut luka di tubuhnya lamat-lamat mulai terasa sakit. Tapi bagaimanapun juga ia harus pergi, sekalipun selangkah kemudian ia bakal terjerumus ke dalam selokan, sekalipun ia bakal mampus dan membusuk seperti tikus, ia tak ambil peduli. Siapa tahu, belum sempat dia berjalan keluar dari pintu, si nenek sambil membawa keranjang sayur telah pulang ke rumah, sorot matanya yang penuh kasih sayang itu dengan sinar matu yang membawa nada menegur menatapnya tajam-tajam, kemudian tegurnya, kau tidak boleh bangun, aku telah belikan sedikit kuah daging yang akan membantu menyehatkan tubuhmu dengan cepat. Setelah minum kuah daging badanmu baru akan bertenaga kembali. Hayo, cepat kembali ke dalam rumah dan berbaring akhid memejamkan matanya rapat-rapat, betulkah gelandangan tiada perasaan, benarkah gelandangan tiada air mata. Tiba-tiba ia menggunakan segenap sisa tenaga yang dimilikinya untuk menerjang lewat dari sisi si nenek dan menyerbu keluar pintu. Banyak persoalan sulit rasanya untuk dijelaskan, lantas apa gunanya mesti dijelaskan. Lorong sempit itu gelap, lembab dan kotor. Sinar matahari tak dapat menyorot masuk ke situ. Sambil mengertak gigi menahan sakit yang kian menjadi, ia menerobos maju ke depan. Tiba-tiba dari lorong sana ia saksikan seseorang sedang menerjang masuk pula ke dalam lorong dengan langkah sempoyongan. Sekujur badan orang itu berlepotan darah, pakaian yang koyak-koyak telah berubah pula menjadi merah karena noda darah, bahkan tulang wajahnya kelihatan seperti remuk. Lobiao Chu. Akit menjerit kaget dan menerjang maju ke muka. Lobiao Chu menerjang pula kemari, kedua orang itu saling berpelukan. Lu kamu belum sembuh, mau apa keluar rumah? Tegur Lobiao Chu dengan segera. Meskipun luka yang dideritanya sangat parah, tapi ia tak ambil peduli, ia lebih menghuatirkan keadaan dari sahabatnya. Aku, aku, akit tak dapat melanjutkan kembali kata-katanya. Ia harus mengertak gigi menahan golakan emosinya. Apakah kau ingin meninggalkan tempat ini? Tanya Lobiao Chu. Sekuat tenaga di peluknya tubuh sahabatnya itu lalu menjawab, aku tak akan pergi sekalipun dibunuh. Aku tak akan pergi dengan lima buah bacokan golok dan empat biji tulang iga terhajar patah. Andai kata bukan seorang laki-laki sejati, siapakah yang mampu mempertahankan diri? Si nenek memperhatikan keadaan putranya yang mengenaskan itu dengan air mati bercucuran. Lobiao Chu masih juga tertawa, malah katanya dengan suara keras, apa artinya luka-luka sekecil ini? Paling banter besok pagi pun akan sembuh dengan sendirinya. Mengapa kau bisa terluka separah ini? Tanya si nenek dengan penuh rasa khawatir. Aku terpeleset, karena tergesa-gesa dan kurang berhati-hati, aku terjatuh dari atas loteng sekalipun. Dan seorang nenek yang tak akan mengenali huruf sebesar gajah pun tak akan percaya kalau luka macam begitu adalah luka-luka akibat terpeleset dan terjatuh dari loteng. Sekalipun memang benar terjatuh dari loteng yang tingginya mencapai 7-8 kaki, tak nanti luka yang dideritanya bakal separah sekarang ini. Tapi, si nenek ini jauh berbeda dengan nenek lainnya. Ia pun mengetahui bahwa luka tersebut bukan luka akibat terjatuh dari loteng, dia pun jauh lebih menghawatirkan keselamatan putranya daripada orang lain. Akan tetapi ia tidak mendesak lebih jauh, hanya pesannya dengan air mati bercucuran, jika akan menuruni anak tangga, lain kali kau harus lebih berhati-hati, jangan sampai terpeleset lagi. Kemudian dengan wajah penuh kesedihan ia berlalu dari sana, masuk ke dapur untuk memasak kuah dagingnya. Ya, itulah pekerjaan yang harus dilakukan kaum wanita. Ia cukup memahami bahwa kaum pria selamanya paling benci kalau pekerjaan yang dilakukan dicampuri pula oleh kaum wanita. Sekalipun perempuan itu adalah ibu kandungnya sendiri. Dengan termangu akib mengawasi bayangan tunggungnya yang tinggi besar, meskipun tiada air mati lagi yang bercucuran, paling sedikit sepasang matanya masih memerah, betapa agungnya seorang ibu, betapa agungnya perempuan itu, sebab justru karena di dunia ini masih terdapat perempuan semacam ini, maka umat manusia masih bisa melanjutkan hidupnya. Menunggu sampai perempuan itu sudah masuk ke dalam dapur, akib baru berpaling dan menatap tajam wajah Lobby Yaucu. Siapa yang melukai dirimu? Siapa yang melukai diriku? Lobby Yaucu ikut tertawa, siapa yang berani melukaiku? Aku tahu kalau kau tidak bersedia memberitahukan kepada aku, apakah kau ingin menyaksikan aku pergi? Menanyai mereka sendiri. Senyuman yang menghiasi wajah Lobby Yaucu segera membeku, dengan wajah serius katanya, sekalipun aku telah dilukai orang, tapi soal ini adalah urusan pribadiku sendiri, tak perlu kau mencampurinya ya, sebab dia takut kau pergi menerima gebuk lagi dari mereka, sambung si boneka yang selama ini hanya berdiri di bawah jendela jauh di dalam ruangan sana. Aku, akib tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Kembali si boneka tertawa dingin sambil menukas, heeeeh, 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 padahal dia pun tak usah merisaukan soal ini, sekalipun dia harus menerima gebuk lantaran dirimu, kau pun tak nanti akan membantunya untuk melampiaskan rasa mengkau ini setelah berhenti sejenak, tambahnya lagi dengan suara dingin, karena saudara akib yang tak berferguna ini selamanya paling tak suka berkelahi terjelos rasanya perasaan akib, ia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Sekarang tentu saja ia telah paham mengaparkannya digebuk orang hingga menjadi begitu rupa, ia belum lupa dengan manusia-manusia bengis bermata segitiga itu. Dia pun bukannya tidak tahu, meskipun ucapan dari si boneka bernadat tajam bagaikan jarum, namun air matah telah mengembang dalam kelopak matanya. Akan tetapi ia tak dapat melampiaskan rasa mendongkol itu buat sahabatnya, ia tak dapat pergi berkelahi, dia pun tidak berani. Ia membenci diri sendiri, bencinya setengah mati. Pada saat itulah, tiba-tiba ia mendengar seseorang berkata dengan dingin, dia bukannya tak suka berkelahi, dia takut digebuk itulah suara dari si manusia bermata segitiga. Yang datang bukan cuma dia seorang, dua pemuda yang menyelinapkan sebilah pisau di pinggangnya menemani kedatangan orang itu. Yang seorang ruajah panjang dengan kaki yang panjang pula, sambil bertolak pinggang ia berdiri di belakang mereka berdua, pakaiannya amat bagus dan perlente. Sambil mengacungkan jempolnya, laki-laki bermata segitiga itu menuding orang di belakangnya itu sambil memperkenalkan, dia adalah Loto Akami yang bernama Sikusir Kereta. Sekalipun nama itu digadaikan ke rumah pegadaian juga laku beberapa ratus tahil perak seluruh kulit tubuh. Lobiyo cu mengejang keras, teriaknya dengan suara parau, mau apa kalian datang kemari jangan khawatir, jawab laki-laki bermata segitiga itu sambil tertawa seram, setelah puas mengebuk, kami tak akan datang untuk mencari gara-gara lagi denganmu. Ia berjalan menghampiri akit kemudian menepuk-nepuk bahunya sambil mengejek, bocah keparat ini pun bukan manusia sembarangan, rasanya to'aya sekalian juga enggan untuk mencari gara. Gara dengannya lantas siapa yang kalian cari, teriak Lobiyo cu. Heeh, 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 siapa lagi? Tentu saja mencari adik perempuanmu tiba-tiba ia memutar tubuhnya dan menatap si boneka tajam-tajam, sinar buas memancar keluar dari sepasang metu segitiganya yang menyeramkan itu. Hayo kita berangkat, siau moaicu paras muka si boneka berubah hebat. KAA, kalian, kalian hendak membawaku pergi kemana? Bisiknya dengan suara gemetar. Laki-laki bermata segitiga itu tertawa dingin. Heeh, 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 kemana kita harus pergi? Kesitulah kita pergi. Lebih baik kau tak usah berlagak pilon di hadapan kami, mengerti si boneka mundur terus selangkah demi selangkah dengan ketakutan. Apakah beristirahat seharipun tak boleh, keluhnya? Kau adalah orang yang paling laris di antara orang-orangnya honto anai-nai, sehari tidak bekerja, berapa tahil perak kita bakal rugi? Kalau tak ada uang untuk kita, dengan apa kita musti makan? Tapi honto anai-nai telah mengawalkan permintaanku, dia, anggap saja apa yang telah ia katakan sebagai kentut anjing yang paling bau, andai kata tak ada kami bersaudara, sampai hari ini pun dia tak lebih cuma seorang pelacur, pelacur tua yang sehari menjadi pelacur, sehari pula harus menjajakan tubuhnya. Si boneka tak ingin laki-laki itu melanjutkan kata-kata kotornya, dengan suara keras yang menukas, ku mohon kepada kalian lepaskanlah diriku selama dua hari ini, mereka semua telah terluka, tidak enteng luka yang mereka derita, ku mohon kepada kalian, bermurahlah hati, lepaskanlah aku selama dua hari ini, mereka? Siapakah mereka? Jengek laki-laki bermata segitiga itu, sekalipun yang seorang adalah kakakmu, yang seorang lagi itu manusia macam apa? Tidak ada dua orang laki-laki yang membawa pisau belati itu segera maju bersama, sambil berkata pula, kami kenal dengan bajangan cilik ini. Ia pernah bekerja sebagai pelayan di gedungnya Hanto Anainai, sudah pasti dia punya hubungan gelap dengan pelacur kecil itu bagus, bagus sekali, kata laki-laki bermata segitiga itu. Tiba-tiba sambil memutar tubuhnya, ia menampar wajah akit keras-keras, kemudian makinya, sungguh tak ku sangka kau pelacur kecil masih mempunyai simpanan genda macam bajingan cilik ini, HMM, bila kau tak mau ikut kami pergi, pertama-tama dialah yang akan kami bereskan dulu sambil mengancam, ia menggerakkan kakinya lagi untuk menendang selangkangan akit. Tapi si boneka sudah keburu menubruk ke muka, menubruk ke atas tubuh akit, teriaknya setengah menjerit, sampai matipun aku tak akan pergi bersama kalian, lebih baik kalian bunuhlah aku lebih dulu pelacur busuk, kau benar-benar ingin mampus, hardik laki-laki bermata segitiga itu. Kali ini sebelumnya ia sempat mengangkat kakinya, Lobiochu telah menarik bahunya sambil membentak. Kau mengatakan dia sebagai apa pelacur busuk, tahu dengan pelacur busuk apapun tidak di ucapkan lagi oleh Lobiochu, kepalanya yang lebih besar dari mangkuk itu langsung ditonjokkan ke wajah laki-laki bermata segitiga itu. Sekalipun laki-laki itu kena di jotos keras-keras, akan tetapi dia sendiri pun harus menerima dua buah tendangan keras dari dua orang di sampingnya, begitu keras tendangan itu membuatnya kesakitan dan berguling di atas tanah dengan keringat dingin bercucuran. Pada saat itulah si nenek menerjang keluar dari dapur dengan membawa sebilah pisau dapur, jeritnya, kalian kawanan bajingan, aku lo taipo akan beradu jiwa dengan kalian semua pisau itu langsung dibacokan ke atas tengkuk dari laki-laki bermata segitiga itu. Tentu saja bacokan tersebut tidak mengenai sasarannya. Tau-tau pisau dapur itu sudah dirampas oleh laki-laki bermata segitiga, kemudian sekali mengayunkan tangannya, dengan gaya bantingan yang manis, ia banting tubuh nenek itu keras-keras ke atas tanah. Si boneka segera menerjang ke depan ibunya dan memeluk rat-rat nenek itu sambil menangis terseduh-seduh. Nenek kriot yang sepanjang hidupnya harus menderita dan sengsara hidupnya ini mana sanggup menerima bantingan yang sangat keras itu. HMM, dia sendiri yang kepingin mampus, kata laki-laki itu. Kata mampus baru saja diucapkan keluar, sambil berpeki keras, bagaikan harimau terluka dengan sempoyongan lo biau cu menerkam ke depan. Sekalipun sekujur badannya telah babak belur penuh dengan luka, bahkan tenaga untuk berdiri pun tak ada, akan tetapi ia masih dekat untuk beradu jiwa. Ia memang bersiap-siap untuk beradu jiwa dengan kawanan bajingan itu. Kau juga kepingin mampus, bentak laki-laki bermata segitiga itu dengan suara mengerikan. Dalam genggamannya masih memegang pisau dapur yang baru saja berhasil dirampasnya itu, asal ada pisau maka ia dapat membunuh orang. Manusia semacam laki-laki itu tak pernah takut untuk membunuh orang, pisaunya langsung diayunkan ke depan untuk menusuk dada lo biau cu. Sepasang macu lo biau cu telah memerah darah, hak kekatnya ia tak ingin menghindari tusukan tersebut, ia pun tak dapat menghindarinya, akan tetapi tusukan itu justru mengenai sasaran yang kosong. Baru saja ujung pisau itu akan menusuk ke dadanya, lo biau cu telah terdorong pergi dari situ. Akitlah yang mendorongnya. Padahal akit sendiri tak sanggup berdiri tegap, akan tetapi ternyata ia berdiri juga, malah tepat berdiri di hadapan laki-laki bermata segitiga itu. K.A.A., kalian terlalu menyiksa orang, kalian terlalu menyiksa orang, katanya kepada laki-laki itu. Suaranya amat parau, mungkin lantaran terpengaruh oleh emosi, ia tak sanggup melanjutkan kembali kata-katanya. Laki-laki bermata segitiga itu tertawa dingin. Heeh, 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 apa yang kau inginkan? Oh, atau mungkin ingin membalas dendam kepada kami? Aku, aku, pokoknya kalau mau memang jantan dan bernyali, ambillah pisau dapur ini dan gunakanlah untuk membunuh aku, tantang laki-laki bermata segitiga itu. Ternyata ia benar-benar mengangsurkan pisau dapur itu ke hadapannya, malah katanya kembali, asal kau punya keberanian untuk membunuh orang, aku akan taklu kepadamu. Aku akan menganggapmu sebagai seorang laki-laki sejati akit tidak menyambut pisau dapur itu. Tangannya masih gemetar keras, sekujur tubuhnya ikut gemetar, bahkan gemetar tiada hentinya. Laki-laki bermata segitiga itu tertawa tergelak, ia cengkeram rambut si boneka lalu menyeret perempuan itu, bentaknya, hayo jalan si boneka tidak ikut pergi. Tiba-tiba tangannya dicekal oleh sebuah tangan lain, sebuah tangan yang kuat dan bertenaga. Ia merasa tulang belakangnya hampir saja tergenggam remuk. Ternyata tangan yang menggenggam tangannya itu adalah tangan dari akit, akit yang tak berperguna. Laki-laki bermata segitiga itu mendongakan kepalanya, lalu dengan terkejut menatapnya lekat-lekat. Kau, kau berani melawan aku, teriaknya. Aku tidak berani, aku adalah manusia tak becus, aku tak berani membunuh orang, aku pun tak ingin membunuh orang pelan-pelan ia mengendorkan genggamannya. Kalau begitu akulah yang akan membunuhmu, teriak laki-laki bermata segitiga itu dengan segera. Dengan mempergunakan pisau dapur itu, ia tusuk tenggorokan akit dengan kecepatan bagai kilat. Akit sama sekali tak bergerak, dia pun tidak bermaksud untuk menghindarkan diri, cuma lengannya dikebaskan pelan ke depan, lalu kepalanya menyodok ke muka. Sebetulnya laki-laki bermata segitiga itu turun tangan lebih dahulu, akan tetapi sebelum tusukan tersebut berhasil menembusi tenggorokan lawan, kepalan akit telah bersarang lebih dulu di atas dagunya. Tiba-tiba saja seluruh tubuhnya terangkat dan melayang ke udara. Bela aang punggungnya menghancurkan daun jendela dan mencelat keluar dari ruangan kemudian, duuk setelah menumbuk lagi di atas dinding rendah, tubuhnya baru terhenti. Sekujur tubuhnya telah berubah menjadi lemas bagaikan segumpal lumpur yang tiba-tiba tercerai berai, selamanya ia tak sanggup untuk bangkit kembali. Setiap orang tertegun, setiap orang memandang ke arah akit dengan sinar mata, terkejut. Akit sama sekali tidak memandang ke arah mereka, sepasang matanya terasa kosong melompong sama sekali tanpa perasaan, sama sekali tanpa emosi, seakan-akan perbuatannya itu justru menambah penderitaan dan siksaan dalam batinnya. Sikusir kereta YNG selama ini hanya bertolak pinggang di muka rumah, tiba-tiba melompat ke atas sambil membentak, bereskan dia. Kata-kata itu merupakan kata sandi dari para berandal kota yang artinya lawan mereka harus dibunuh sampai mati. Dua orang berandal muda yang membawa pisau belati itu ragu-ragu sejenak, akhirnya mereka cabut keluar pisau belatinya. Kedua bilah pisau belati itu pernah menusuk tujuh-delapan kali di tubuh akik, dan sekarang pada saat yang bersamaan digunakan untuk menusuk bagian mematikan di bawah ketiak lawan. Sayang, tusukan mereka kali ini mengenai sasaran kosong. Tanpa diketahui sebab musabatnya, tiba-tiba saja kedua orang merandal muda yang kekar dan berotot itu roboh ke atas tanah dan tertelungkup dengan keadaan yang lemas bagaikan segumpal tanah berlumpur. Sebab ketika akik merentangkan sepasang tangannya, tenggorokan mereka berdua telah terbabat telat. Ketika mereka roboh ke tanah, kesempatan menjerit pun tak ada. Paras muka si kusir kereta berubah hebat, selangkah demi selangkah ia mundur terus ke belakang. Akit sama sekali tidak memandang ke arahnya walau cuma sekejap matapun, hanya katanya dengan hambar, berhenti kali ini si kusir kereta sangat penurut, ia seakan-akan berubah menjadi seorang anak yang penurut, ketika diminta untuk berhenti, ia betul-betul berhenti. Sesungguhnya aku sudah tak ingin membunuh orang lagi, mengapa kalian memaksaku untuk terbuat lagi, kata akit dengan suara mengeluh. Kemudian ia menundukkan kepalanya dan memandang sepasang tangannya dengan wajah sedih dan penuh penderitaan. Ya, ia sangat sedih dan menderita, sebab sepasang tangannya kembali telah berlepotan darah, darah manusia. Tiba-tiba si kusir kereta membusungkan dadanya lalu berteriak dengan suara lantang, sekalipun kau membunuh pula diriku, jangan harap kau sendiri dapat meloloskan diri aku tak akan pergi, jawab akit kemudian dengan mimik wajah lebih sedih dan menderita, sepatah demi sepatah ia melanjutkan, sebab aku sudah tiada jalan lain untuk pergi. Ketika kusir kereta itu menyaksikan musuhnya menundukan kepala dan lengah, ia segera bertindak cepat. Kesempatan sebaik ini tak akan disiasiakan dengan begitu saja. Tiba-tiba ia turun tangan, sebilah pisau terbang disambitkan ke arah dada akit. Tapi pisau terbang itu secara tiba-tiba terbang kembali lagi, bahkan menancap di atas bahu kanannya, tepat menembusi tulang persendian dan memotong urat syarafnya. Dengan begitu, maka tangan itu pun praktis menjadi lumpuh untuk selamanya, tak mungkin lagi dipakai untuk membunuh orang. Aku tak akan membunuhmu, karena aku berharap kau bisa pulang dalam keadaan hidup, kata akit pelan, beritahu kepada titau to aku kalian, beritahu juga kepada to atau ke kalian, akulah pembunuhnya. Bila mereka ingin membalas dendam, datang saja mencariku. Jangan menyeret mereka yang tak berdosa dan tak tahu urusan peluh dingin telah membasahi seluruh tubuh si kusir kereta, sambil mengertak gigi menahan sakit, katanya, bajingan cilik, anggap saja kau memang hebat setelah melompat keluar dari pintu ruangan, tiba-tiba ia berpaling sambil teriaknya kembali, jika kau memang betul-betul hebat, sebutkan namamu aku bernama Akit, Akit yang tak berperguna. Malam sudah semakin larut, cahaya lampu yang redup menyinari ruangan sempit di balik lorong yang apek. Sinar redup yang kemerah-merahan itu menyinari mayat si nenek di atas pembaringan, menyinari pulau wajah si boneka dan lobi yaucu yang pucat-pias bagaikan mayat. Inilah ibu mereka, ibu kandung yang dengan susah payah memelihara mereka serta membesarkan mereka hingga menjadi dewasa, tapi apakah balasan mereka? Akit berdiri jauh di sudut ruangan, di tempat yang remang-remang sambil menundukan kepalanya, ia seakan-akan tidak berani berhadapan muka dengan mereka. Sebab, sebetulnya nenek itu tak perlu mati konyol, asal ia berani menghadapi kenyataan, maka perempuan tua yang baik hati itu tak akan mati secara mengenaskan. Tiba-tiba lobi yaucu berpaling ke arahnya, kemudian katanya, pergilah kau kulit wajahnya telah mengejang lantaran sedih dan tersiksa, kembali katanya, kau telah membalaskan dendam buat ibu kami, sebetulnya kami berterima kasih kepadamu, tetapi, tetapi saat ini kami pun tak sanggup untuk menahan dirimu lagi. Akit tidak bergerak, dia pun tidak berkata apa-apa. Ia dapat memahami maksud hati lobi yaucu. Ia diminta pergi karena mereka tak ingin menyulitkan dirinya lagi. Tapi, bagaimanapun juga ia tak akan pergi. Tiba-tiba lobi yaucu berteriak keras, sekalipun kami pernah melepaskan budi kepadamu, budi itu telah kau balas. Sekarang mengapa kau tidak juga pergi meninggalkan tempat ini, benarkah kau mengharap kepergianku? Baiklah, hanya ada satu care untuk memaksaku pergi dari sini. Bagaimana caranya bunuhlah aku? Kemudian gotong mayatku meninggalkan tempat ini lobi yaucu menatapnya tajam-tajam. Tiba-tiba air matanya jatuh bercucuran membasai pipinya, dengan suara kerasia berseru. Aku tahu kau mempunyai ilmu silat yang tinggi, kau anggap masih mampu untuk menghadapi mereka, tapi tahukah engkau manusia-manusia macam apakah mereka itu? Aku tidak tahu. Bukan saja mereka punya uang, mereka pun mempunyai kekuasaan, tukang pukul yang dipelihara tu atau kina paling sedikit mencapai 3 sampai 500 orang, di antaranya yang paling lihai adalah manusia yang bernama Titau, si kepala baja, Tijiu, si tangan baja, dan Tihau, si harimau baja. Konon mereka semua dulunya adalah perompak-perompak ulung yang membunuh orang tak berkedip di samudera bebas, kemudian karena dicari terus oleh petugas negara, akhirnya mereka berganti nama dan menyembunyikan diri di sini setelah berhenti sejenak, kembali teriaknya, sekalipun ilmu silat yang kau miliki terhitung lumayan juga, akan tetapi setelah kau jumpai ketiga orang itu, maka hanya kematian yang bakal kau temui pada hakikatnya aku memang tiada jalan lain kecuali tetap berdiam di sini ia menundukkan kepalanya rendah-rendah, bayangan hitam tampak menyelimuti seluruh wajahnya. Sekalipun Lobby Yau Chu tidak menyaksikan sendiri perubahan mimik wajahnya, akan tetapi ia dapat mendengar kepedihan serta kebulatan tekatnya dari ucapan tersebut. Kepedihan terhitung pula sejenis kekuatan, semacam kekuatan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan banyak perbuatan yang tak berani ia lakukan di waktu-waktu biasa. Akhirnya Lobby Yau Chu menghela nafas panjang. Baiklah, jika kau memang ingin mampus, marilah kita mampus bersama-sama, katanya. Bagus, bagus sekali, terdengar seseorang menanggapi dari luar pintu dengan suara dingin dan mengerikan. Belak aang pintu dapur yang begitu tebal dan kuat itu mendadak dihantam sehingga muncul sebuah lubang yang besar. Sebuah kepalan tangan menjulur masuk ke dalam pintu, tapi dengan cepatnya ditarik kembali. Menyusul kemudian, belak aang-aang, di atas dinding rumah yang berada di sisi pintu muncul pula sebuah lubang besar. Keras dan dasyat memang pukulan kepalan orang itu. Pelan-pelan akit berjalan keluar dari tempat kegelapan dan maju ke muka untuk membuka pintu. Di luar pintu berdiri sekelompok manusia, seorang laki-laki berperawakan tinggi besar dan berpakaian perlente sedang menggosok-gosok kepalan tangan kanannya dengan tangan kiri. Ketika akit muncul membukakan pintu, dengan sinar matah, tajam ditatapnya orang itu lekat-lekat. Kemudian tegurnya, engkau kah yang bernama akit yang tak berverguna ya, akulah orangnya aku bernama tikun, kepalan baja, ayang terserah apapun namamu, bagiku adalah sama saja HMM. Sekalipun nama itu sama, namun kepalanku tidak sama, jengek kepalan baja ayang dengan ketus. Oh, benarkah begitu HMM? Konon orang bilang kau lelaki yang hebat, jika berani kau sambut sebuah kepalanku, maka aku pun akan menganggapmu sebagai laki-laki yang hebat pula silahkan paras mu kalau biaucu berubah hebat. Si boneka menggenggam tangannya rat-rat. Tangan mereka berdua telah berubah menjadi sedingin es mereka semua telah melihat bahwa akit tak ingin hidup lagi, kalau tidak mengapa ia begitu berani untuk menyambut pukulan baja yang sanggup menjebolkan dinding rumah itu? Akan tetapi, bagaimanapun jua hanya sebuah jalan kematian yang mereka miliki, mati sekarang juga boleh, mati belakang juga sama saja, apapula bedanya suatu kematian? Tiba-tiba lo biaucu menerjang ke depan kemudian teriaknya setengah menjerit, kalau kau berani, hayo pukul aku lebih dulu kenapa tidak berani, ej, ayang. Si kepalan baja itu sambil tertawa sinis. Begitu ia berkata akan memukul, kepalanya langsung disodok ke muka menghantam raut wajah lo biaucu. Setiap orang dapat mendengar suara remuknya tulang belulang, cuma yang remuk bukan tulang wajah lo biaucu. Yang remuk adalah tulang kepalan dari si kepalan baja ayang. Akit turun tangan secara tiba-tiba, kepalan tersebut tepat menghajar di atas kepalan lawan, setelah itu sambil putar tubuhnya, sebuah kepalan lain mampir pula di atas perutnya. Si kepalan baja ayang kesakitan setengah mati bagaikan udang yang dimasukkan ke dalam air mendidih, tubuhnya langsung melingkar dan bergulingan di atas tanah. Pelan-pelan Akit mengalihkan kembali perhatiannya ke arah kawanan manusia di belakangnya. Manusia-manusia itu datang dengan membawa senjata lengkap, akan tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berani berkutik. Beritahu kepada tu atau ke kalian, apabila ingin merenggut nyawaku, lebih baik carilah pembantu-pembantu yang lumayan, sebab manusia-manusia semacam itu masih belum pantas untuk dihadapkan kepadaku, kata Akit. Daun-daun di kebon belakang telah memerah, bunga sakura mekar bagaikan emas yang berkilauan. Sambil bergendong tangan, tu atau ke sedang menikmati bunga sakura sambil gumamnya, menunggu kepiting-kepiting besar dari telaga yang tengau dikirim sampai kemari, siapa tahu waktunya bersamaan dengan mekarnya bunga-bunga sakura ini ia menghembuskan napas panjang, lalu gumamnya lagi, oh oh oh, betapa indahnya waktu itu, betapa indahnya saat seperti itu, sekelompok manusia berdiri di belakangnya, seorang laki-laki setengah umur yang mengenakan baju berwarna hijau dengan potongan seperti seorang syu-chai yang gagal dalam ujian berdiri sangat dekat dengannya, sementara kepalan baja ayong dengan tangan yang dibalut dengan kain berdiri paling jauh. Baik mereka yang berdiri sangat dekat, maupun mereka yang berdiri paling jauh, di saat tu atau ke sedang menikmati bunga, tak seorang manusia pun berani membuka suara. Tau atau kemembungkukan badannya seperti mau mencium harumnya bunga, tiba-tiba tangannya berkelebat dan menjepit seekor ulat terbang dengan kedua jari tangannya, setelah itu pelan-pelan tanyanya, menurut kalian, siapa nama orang itu manusia berbaju hijau itu memandang ke arah kepalan baja ayong? Serta merta kepalan baja ayong menjawab, ia bernama Akit, Akit yang tak berverguna Akit. Akit yang tak berverguna dengan mempergunakan kedua buah jari tangannya ia menjepit ulat terbang itu sampai mati kemudian sambil memutar badannya, ia menatap payong tajam-tajam, katanya lagi dengan suara dingin. Ia bernama Akit yang tak berverguna dan kau bernama kepalan baja ayong benar kepalanmu yang lebih keras atau kepalannya yang lebih keras, tanya tu atau ke lagi. Kepalan baja ayong menundukkan kepalannya memandang kepalan sendiri yang dibalut kain, terpaksa ia harus mengakuinya, kepalannya lebih keras daripada kepalanku kau yang lebih berani, atau dia-dia lebih pemberani kau yang tak berverguna atau aku yang tak berverguna atau kemenghelan nafas panjang. A-A-A-A-I, jadi kalau begitu, aku rasa semestinya namamu tidak cocok memakai nama sekarang. Benar kalau memang begitu, mengapa tidak kau rubah namamu menjadi si sampah yang tak berverguna. Akau, si anjing paras muka kepalan baja ayong yang pucat tia seperti mayat, kini mulai mengejang keras. Manusia berbaju hijau yang selama ini hanya berdiri membungkam di sisi gelanggang, tiba-tiba maju sambil memberi hormat. Lalu katanya, ia telah berusaha dengan sepenuh tenaga sekali lagi tol atau kemenghelan nafas panjang, sambil mengulapkan tangannya ia berkata, lebih baik suruh dia enyah saja dari sini baik beri juga sedikit uhang untuk merawat lukanya. Setelah luka itu semibuh baru datang menjumpai diriku lagi dengan suara lantang manusia berbaju hijau itu segera berteriak, yak, tol atau ke suruh kau mengambil seribu tahil perak di kasir, kenapa tidak cepat-cepat kau ucapkan terima kasih kepalan baja ayong segera maju dan menyembah berulang kali. Tol atau ke kembali menghela nafas panjang, sambil memandang ke arah manusia berbaju hijau itu dengan senyuman getir di kulung, katanya. Begitu membuka suara lantas mengeluarkan seribu tahil perak, kau benar-benar seorang yang rayal sayang seribu kali sayang, yang ku royalkan bukan harta milikku sendiri, sambung manusia berbaju hijau itu sambil tertawa. Tol atau ketertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 ada suatu kebaikan paling besar yang kau miliki, yakni kau suka berbicara terus terang menunggu gelak. Tertawanya telah berhenti, manusia berbaju hijau itu baru berbisik, aku masih ada beberapa perkataan jujur hendak ku sampaikan kepadamu. Tol atau ke segera mengulapkan tangannya seraya berseru, kalian mundur semua dengan cepat semua orang mengundurkan diri dari situ. Suasana dalam halaman belakang kembali menjadi hening. Matahari sore telah terbenam dan meninggalkan bayangan tubuh Tol atau ke yang amat panjang di permukaan tanah. Ia sedang menikmati bayangan tubuh sendiri. Sungguh pun tubuhnya gemuk lagi pendek, akan tetapi ia lebih suka menikmati bayangan tubuhnya yang kurus dan jangkung itu. Sebaliknya manusia berbaju hijau itu kurus lagi jangkung, tapi ketika ia membungkukan badannya, tol atau ketak usah lagi memandangnya sambil mendengarkan kepalanya. Sekalipun ia sudah membungkukan badannya, namun suara bisikannya masih tetap amat rendah, akit yang tak berverguna itu sesungguhnya bukan seorang manusia yang tak berverguna tol atau ke hanya mendengarkan dengan seksama. Setiap kali orang ini sedang berbicara, tol atau ke selalu akan mendengarkannya dengan seksama. Kepalan baja A. Yong berasal dari perguruan Hong Tong, meskipun belakangan ini pihak Hong Tong kekurangan manusia berbakat, tapi ilmu silat mereka yang tunggal tetap merupakan kepandayan yang hebat. Ehem, ilmu silat aliran Hong Tong memang tidak termasuk kepandayan jelek di antara murid-murid partai Hong Tong, A yang selalu merupakan jagoan yang paling keras. Sebelum diusir dari perguruannya ia pernah membereskan empat orang huasyo dari partai Siaulim dan dua jago pedang dari partai Butong tentang kejadian-kejadian tersebut aku sudah tahu, kalau tidak mengapa aku mesti membuang uang sebesar 800 tahil perak sebulan untuk menggajinya? Akan tetapi akit yang tak berverguna dapat memusnahkan dirinya dalam sekali gebrakan. Dari sini dapat diketahui bahwa akit sesungguhnya bukan seorang manusia sembarangan atau ketertawa dingin tiada hentinya. Yang lebih mengherankan lagi, ternyata tak seorang manusia pun yang mengetahui asal-usulnya walaupun sudah dilakukan penyelidikan terhadap wilayah seluas beberapa ratus li di sekitar sini jadi kau telah mengadakan penyelidikan yang seksama aku telah mengirimkan 63 orang untuk melakukan penyelidikan. Mereka semua merupakan manusia-manusia yang paling tajam pendengarannya di tempat ini. Kini sudah 31 orang yang telah kembali, namun mereka tidak berhasil mendapatkan berita apa-apa sebetulnya atau kesedang berjalan ke muka dengan langkah yang pelan, tiba-tiba ia berpaling sambil berhenti, lalu tegurnya, sebenarnya apa yang ingin kau katakan selama orang ini berada di sini, cepat atau lambat dia pasti akan merupakan bibit bencana buat kita kalau begitu kau cepat-cepat kirim orang untuk membekuk manusia tersebut tapi, siapa yang akan kita utus titau? Si kepala baja ilmu ya utau kuanteng, minyak kepala menggapai puncak, dari toa keng memang jarang ada orang yang bisa menandinginya ya, dengan metu kepala ku sendiri ku saksikan ia menumbuk sebatang pohon hingga tumbang, kata toa tau ke. Sayang sekali akit bukan sebatang pohon kepandayan guakangnya juga termasuk hebat sekali tapi jika dibandingkan ilmu kepalan baja dari ayang, paling banter cuma lebih lihai sedikit jadi menurut pendapatmu, dia pun tak akan mampu menghadapi akit yang tak berverguna itu bukannya tak mampu, cuma aku tidak terlampau yakin akan kemenangannya, jawab manusia berbaju hijau itu. Kemudian setelah berhenti sejenak, pelan-pelan sambungnya, aku masih ingat pesan dari toa tau ke, apabila tidak merasa yakin akan suatu pekerjaan, lebih baik janganlah kau lakukan sambil tersenyum tau atau kemanggut-manggut, agaknya ia merasa puas sekali dengan ucapan tersebut. Ia senang kalau orang lain mengingat selalu perkataannya, lebih baik lagi kalau setiap patah katanya dapat teringat dengan jelas. Setelah kupikir pulang pergi, akhirnya aku berkesimpulan bahwa hanya satu orang dari pihak kami yang sanggup menghadapinya, kata manusia berbaju hijau itu kemudian. Kau maksudkan Tihau, si macan baja manusia berbaju hijau itu manggut-manggut. Tentu saja toa tau ke juga mengetahui asal-usulnya, orang ini cerdik dan cekatan, dalam pertarungan-pertarungan biasa jarang sekali ia perlihatkan ilmu silatnya yang sebetulnya, padahal ilmu silat yang dimilikinya beberapa kali lipat lebih tinggi dari kepandayan Toa Kang maupun Ayong sampai kapan dia baru akan tiba kembali di sini. Tugas yang ia laksanakan kali ini tidak terlampau sulit. Menurut pendapatku, paling cepat harus menunggu belasan hari lagi paras muka atau atau ke segera berubah membesi, katanya, apakah sekarang kita sudah tak punya aksi lain untuk menghadapi akit yang tak berverguna ini tentu saja ada setelah tersenyum, laki-laki berbaju hijau itu menambahkan, hanya ada satu care yang bisa kita lakukan untuk menghadapi dirinya care yang bagaimanakah itu mengulur waktu kemudian tambahnya lebih jauh, kita mempunyai ilmu silat, kita pun mempunyai uang, sebaliknya bagi mereka soal makam pun masih merupakan persoalan, apalagi setiap saat mereka harus waspada menghadapi kita. Di waktu malam mereka tentu tak dapat tidurnya, maka jika kita mengulur waktu 3-5 hari lagi, tanpa kita turun tangan pun, mereka bakal konyol dengan sendirinya tuh atau ketertawa tergelak, ditepuknya bahwa orang itu keras-keras, kemudian pujinya, bocah muda, kau betul-betul hebat, tak heran kalau orang lain memanggilmu sebagai Tiok Yap Ching. Tiok Yap Ching juga merupakan nama dari sejenis arak keras, jarang sekali ada orang yang bisa minum arak tersebut tanpa jatuh mabuk. Tiok Yap Ching juga merupakan nama dari sejenis ular beracun, racunnya jahat sekali dan tiada tandingannya di kolong langit. Tiba-tiba tuh atau kebertanya, sekalipun kita tidak pergi mencarinya, bagaimana seandainya dia yang datang mencari kita? Bila seseorang hendak mencari orang lain untuk beradu jiwa, mungkinkah dia akan membawa seorang laki-laki dungu yang sedang terluka parah serta seorang lonte busuk yang hanya bisa menjajakan tubuhnya tidak mungkin? Maka dari itu, apabila dia akan keluar untuk mencari kita, berarti orang biaw itu pasti akan ditinggalkan dengan begitu saja tapi dia toh bisa menyembunyikan mereka semua orang dalam kota adalah orang-orang kita, lagi pula aku telah memasang mat-matu di sekitar rumahnya, dapatkah ia membawa mereka pergi menyembunyikan diri? Heheheheh, heheheheh, kecuali mereka dapat seperti cacing-cacing yang bisa menerobos masuk ke dalam tanah, kata tuh atau ke sambil tertawa dingin. Kali ini akit bersedia mengadu jiwa lantaran dia memikirkan nasib kedua orang bersaudara itu, andai kata mereka berdua sampai terjatuh di tangan kita, bukankah akit secara otomatis akan berada pula dalam cengkeraman toh atau ke mendengar perkataan itu, toh atau ke segera mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagus, bagus sekali, Jadi, kalau begitu mari kita minum arak menikmati bunga di sini sambil menunggu mereka datang menghantar kematiannya Tiok Yap Ching tersenyum. Aku jamin tak sampai tiga hari, mereka pasti sudah tiba di sini senja telah menjelang tiba. Baru saja si boneka mengambil semangkuk kuah daging, air matanya setitik demi setitik telah jatuh berlinang. Kuah daging tak akan membuat orang mengucurkan air mata, yang membuat air matanya berlinang adalah orang yang membeli daging itu serta memasak kuah tersebut. Kini kuah dagingnya masih utuh, tapi orangnya sudah dikubur dalam tanah. Siapakah yang akan tega makan kuah daging tersebut? Tetapi dia harus menyuruh mereka makan kuah daging itu, sebab mereka membutuhkan tenaga, orang yang lapar tak mungkin punya tenaga. Setelah mebesut air matanya, ia membawa dua mangkuk kuah daging dan dua biji bakpao kering itu keluar dari dalam dapur. Akhit masih tetap duduk di sudut ruangan, di tempat yang remang-remang. Ia menghampirinya dan meletakkan semangkuk kuah daging dan sebiji bakpao di atas meja tepat di hadapannya. Akhit belum juga berkutik, ia pun tidak berkata apa-apa. Kemudian si boneka dengan membawa sisa semangkuk kuah daging dan sebiji bakpao itu meletakkan di hadapan kakaknya. Mumpung kuah daging ini masih panas, cepatlah kalian makan, katanya lirih. Bagaimana dengan kau, tanya lo Biao Chu. Aku, aku tidak lapar benarkah ia tidak lapar bersambung ke jilid enam. gangen. Kau.